Terima kasih karena menonton video ini dan dalam channel ini terdapat banyak video menarik untuk Anda tonton. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi kepada seluruh peminat bola sepak Malaysia. Berita hangat hari ini ialah sensasi mudah pasukan JDT semakin matang. Kemunculan Arif Aiman di pasukan JDT yang terus mencuri tumpuan membuktikan program pembangunan akar umbi buat pasukan itu terus subur dan berjalan mengikut landasan yang dimahukan. Beberapa produk JDT seperti Arif Aiman, Feroz Baharudin, Ahmad Asyar Hadi, dan Farhan Muhammad Faizal berjaya memperagakan aksi yang cermelang sekaligus bakal menjadi aset masa depan buat skuad Harimau Selatan. Malah, pemilik pasukan itu yaitu TMJ percaya lebih ramai pemain muda dari pasukan itu akan diberi peluang untuk membuktikan keupayaan mereka bersama pasukan utama. Katanya, program pembangunan kami sudah membuahkan hasil tetapi ada juga pemain baharu diambil pada tahun depan. Cuma tak ramai, mungkin satu pemain. Saya rasa, ramai lagi pemain JDT dari JDT 2 dan 3 akan diterapkan masuk ke pasukan utama, kata TMJ. Dalam perkembangan ini, TMJ juga turut berkongsi perkembangan terbaru mengenai pasukan itu apabila mengesahkan gergasi bola sepak tempatan itu kian menghampiri sasaran menjadi pasukan bernilai 1 bulion. Berdasarkan pencapaian setakat ini, 80% sudah dicapai dan ada lagi 20% untuk kita dapatkan sasaran sebagai gelap bernilai 1 bilion. Ia dari segi kewangan, komersial, kekuatan dan juga aset, katanya. Terima kasih karena menonton video ini sehingga habis dan dalam penghujung video ini terdapat banyak video menarik untuk Anda tonton. Dan jangan lupa untuk menyokong channel ini dengan cara menekan butang subscribe, komen, like, dan share. Sekian dan terima kasih. Jumpa Anda pada video yang akan datang. Sub indo by broth3rmax